Yang mengatakan Anda suruh syahadat adalah bukan orang Kristen, tetapi para ulama. Kenapa ulama kamu suruh kamu syahadat? Saya jelaskan dulu. Tidak perlu dijelaskan sama kami. Ulama kamu suruh pengusaha. Jelaskan dong. Jangan malu. Coba pertanyaan saya. Jujur, kamu menganggap Muhammad itu sebagai Allah, karena Allah itu dikatakan berjalan-jalan. Kalau kamu tidak mengahami Muhammad dengan Allah, kamu penjelasannya juga ngawur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita sekalian, dan kita jumpa kembali di channel ini. Sebagaimana permintaan beberapa komentator pada kolom komentar di channel ini untuk menghadirkan perdebatan antara Bang Suma versus Joseph Albert Michael. Karena itu di episode kali ini saya akan menghadirkan perdebatan mereka yang baru saja dilangsungkan tadi malam. Nah, sebagai catatan awal bahwa pada perdebatan ini Bang Suma tidak berani open camera, dan benar-benar tidak berdaya melawan Joseph Albert Michael dalam debat membahas tentang ketuhanan Yesus dan juga ketuhanan Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum kita lebih jauh menanggap perdebatan mereka, kita langsung saja menyimak dulu perdebatan Joseph Michael versus Bang Suma. Selamat mengikuti. Bahana tunjukkan pengangkuan Yesus bahwa dia adalah mengaku sebagai Allah. Jangan keringat dingin dong, jangan kayak gitu dong, kok pucat? Kok pucat sih? Pucat? Iya, kamu pucat lho. Teman-teman pucat kan dia kan? Oh, bentar-bentar. Saya pakai masker dulu. Saya pakai masker dulu. Pucat kali dia. Open camera aja dulu Bang. Nanti nggak berani open camera ngapain? Ya, nggak berani open camera. Jumat. Mau orang pucat lho. Jumat di live gue nggak pernah mau open camera. Open camera dong? Ya, saya jawab ya. Tapi nggak apa-apa. Terima kasih ya. Kita jawab dulu kenapa Yesus ngomong di dalam Yohannes 20 ayat 17. Di dalam Yohannes 20 ayat 17 dikatakan begini. Janganlah engkau menyentuh aku. Pertanyaan saya bukan di situ lho anak bau. Jadi, Pertanyaan saya pengangkut. Itu tadi framing saya berhak untuk menjawab. Kenapa Anda panik? Saya berhak untuk mengetolak. Kalau Anda nggak bisa tertip, Tadi yang kamu bawa itu kan Yohannes 20 kan? Yohannes 20 ayat 28, good. Nomor 17-nya kan? Itu kan ucapan Yesus. 20-28? Lu yang bawa 17? Ah, turun ah. Nggak jelas. Jelas-jelas gue ngomong Yohannes 20 ayat 28. Diturunkan untuk sementara ini. Pucat dari mana? Karena tidak bisa tertip. Guru Nda lo di rumah gue nggak berani open game. Kenapa? Semoga guru udah bisa gabung kembali nih. Nggak berani open game. Kenapa? Saya udah berani open game lho. Kenapa? Kalau open game kita tahu mimik mukanya seperti apa. Betul nggak? Ayo dong, bi-gentle dong. Katanya paling ditakuti oleh pendeta. Di rumahnya Joseph sendiri nggak berani open game. Kenapa Jumat? Lu yang pucat. Tadi saudara denger nggak ketika Jumat pertama kali melontarkan pertanyaan di mana di dalam Alkitab dikatakan Yesus sebagai Allah. Saya langsung jawab Yohannes 20 ayat 28. Kapan saya nyebut Yohannes 20 ayat 17? Dia yang tadi langsung lari ke ayat di mana dikatakan kenapa Yesus ngomong aku akan pergi kepada Allahku dan kepada Allahmu. Saya sebutin itu kan Yohannes 20 ayat 17. Malah playing victim saya dibilang saya ngomong kayak gitu. Zuma kamu punya telingar kamu dengarkan. Ya? Zuma diundang kembali. Yang saya minta. Ucapan Yesus yang saya minta. Ucapan Yesus yang saya minta mengaku Allah itu di mana? Bentar, saya lagi nyari masker takut nular. Inilah kalau agama. Agama tidak punya identitas Yesus Allah. Di mana Yesus ngaku Allah di mana? Oke, saya jawab ya. Saya jawab ya. Silahkan. Oke, baik. Sebentar. Jadi saya jawab. Ucah di miyot. Yang miyot itu moderator, protes sama moderator. Nih tangan saya cuma dua. Kecuali kalau misalkan kamu berbicara mengenai Tuhanmu. Bagi begini ya. Berbicara mengenai pengakuan. Kita bermain logika boleh? Loh. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri kata Yesus. Ente berkata senak perut Anda. Di mana Yesus mengaku aku adalah Allah. Anda kutip ayat saya boleh gak saya jelaskan itu tentang apa? Jalan lari. Yesus mengatakan. Dia tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan haknya untuk ia katakan. Yohannes 12 49. Ente sendiri siapa? Tuhanmu mengatakan dalam surat Toha ayat 14. Sekarang pertanyaan saya ketika Tuhanmu mengatakan dalam surat Toha ayat 14. Tuhanmu mengatakan dari mana? Enak gak kira-kira begitu? Saya bertanya tentang judul. Anda mengutip Yohannes 5 30. Kemudian Anda kutip Yohannes 20 17. Ini ucapan Yesus yang saya minta pertanggung jawabannya mengaku Allah di mana dalilnya? Yesus tidak pernah mengaku dirinya sebagai alas. Sudah kalau begitu. Ngapain temamu kayak begini? Tepat. Tidak malu. Saya boleh jawab. Kalau kamu sudah menjawab. Yesus tidak pernah mengaku Allah. Kenapa temamu kayak begini? Kenapa temamu kayak gini? Belum selesai. Kenapa temamu kayak begini? Saya kasih tau. Silahkan. Dengarkan. Dengarkan. Ini tema. Ini tema. Kamu nanyain tema saya kan. Kamu bisa baca batu musuh. Ya dong. Masa manusia disebut Allah. Manusia disebut Allah. Nah ini tulisannya nih. Makanya saya minta. Mana pengakuan Yesus mengaku Allah itu di mana? Oke. Jadi manusia gak boleh disebut Allah. Ini nih yang saya tanya nih. Pengakuan Yesusnya. Pengakuan Yesusnya yang saya tanya samamu. Iya. Saya tahu bang Zuman. Mana pengakuan Yesusnya mana? Kamu gak malu? Iya. Bang Zuman saya tanya. Yesus itu Allah bukan berarti? Bukan dong. Jadi Allah itu siapa? Jangan tanya kesalahan. Saya tanya Yesusnya pernah gak mengaku Yesus. Mengaku Allah. Gini. Anda tidak mengaku Yesus sebagai Allah. Saya coba ikuti. Sekarang tunjukkan saya. Saya tanya dulu. NT saya tanya dulu. Saya sudah jawab. Yesus bukan Allah saya ikuti. Dengarkan. Saya ikuti. Pengakuan Yesus pernah mengaku Allah. Balik lagi. Bang Zuman memahami gak? Saya sudah bilang saya ikuti. Saya senang bertanya loh. Tema mu kan kalau ditanya saya. Makanya ketanya. Yesus pernah mengaku Allah. Tidak pernah. Tidak pernah. Berarti ini temamu untuk menipu. Bukan. Dengarkan ya. Dengarkan. 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 Kalau bukan menipunya dulu. Iya. Saya dengar. Jelasin dulu Bang Zuman pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya. Saya jelasin ya. Boleh ya. Boleh. Oke. Saya mute. Bang Zuman masih bisa unmute kok. Bentar dulu. Ya. Oke. Kita jelasin ya. Jangan kita cari-cari maknanya Bang Zuman yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang berkasa Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus. Melainkan dia yang kita peringat di hari kelahirannya. Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saya tanggapi. Alhamdulillah Allah yang berkasa Allah yang berkekal adalah Muhammad. Alhamdulillah. Saya tanggapin. Saya tanggapin. Saya tanggapin. Saya tanggapin. Saya tanggapin. Kenapa? Nih ada video lagi buat antum. Ditanggapin. Enak aja antum. Ya. Ditanggapin. Dengerin. Allah yang berkasa Allah yang kekal kok Muhammad. Astagfirullahaladzim. Kafir laknatullah. Dengerin. Saya diundang dalam satu kelas room. Zoom. Dikarenakan saya ditengarai sesat dan menyesatkan. Telah menyamakan antara Allah dengan Nabi Muhammad. Astagfirullahaladzim. Saya diundang. Ada ulama di situ. Saya dihadirkan. Saya diminta syahadat. Saya syahadat. Kalau saya diminta syahadat ulang. Perhatikan saya dituduh. Murtad. Iya kan? Segitu tingginya konsentrasi orang-orang berilmu ini terhadap Bang Zuma. Saya hadir. Dengan kerendahan hati. Dengan kerendahan ilmu. Dan kesadaran keawaman saya. Saya hadir. Allah dan Muhammad. Muhammad satu. Anda tahu dimana itu Bang Jumah? Itu Nur Muhammad yang Anda pahami. Ya? Itu Nur Muhammad yang Anda pahami. Bukan begitu Bang Zuma. Coba jelasin sama saya. Kenapa Anda bisa mengatakan Allah itu Muhammad. Muhammad itu Allah. Kalau bukan Anda memahami tasawuf. Nur Muhammad itu adalah Logos. Seperti penjelasan dari Dokter Kiai Haji Said Akil Siroj. Kita dengarkan sekali lagi. Waduh enak ini begini ada orangnya. Ya? Di Logos. Nur Muhammad. Syuhudi. Manifestasi cerminan yang konkret. Muncul. Pertama kali tajali. Pertama kali manifest. Nur Muhammad. Atau The Logos. Saya jelaskan dong. Saya jelaskan. Saya jelaskan. Saya jelaskan. Saya jelaskan. Kenapa ada ungkapan itu? Karena orang-orang Kristen. Agama dari Barat ini. Mendudukkan Yesaya 9 nomor 6. Sebagai Yesus. Itu poinnya. Oke? Yesaya 9 nomor 6. Yang mengatakan Anda suruh syahadat adalah bukan orang Kristen. Saya jelaskan dulu. Tetapi para ulama. Kenapa ulama kamu suruh kamu syahadat? Saya jelaskan dulu. Tidak perlu jelasin sama kami. Ulama kamu suruh. Jelaskan dong. Jelaskan dong. Jangan malu. Jangan malu. Jangan malu. Coba pertanyaan saya. Jujur. Kamu menganggap Muhammad itu sebagai Allah. Karena Allah itu dikatakan. Saya jelaskan. Saya jelaskan. Ya. Coba jelasin Nur Muhammad. Itu awalnya dari Yesaya. 9 nomor 6. Yang agama dari barat warisan penjajah menganggap itu untuk Yesus. Warisan penjajah lagi. Ya udah terus. Makanya saya katakan. Makanya saya katakan. Bahwa agama penjajah ini. Ketika memahami kitabnya orang Yahudi. Sebagai Yesus di sana. Padahal itu hezekiah. Maka yang lebih pantas dikatakan di situ. Sebagai raja damai. Raja perkasa. Ketika anda menyebut kata Allah. Allah itu tidak meruji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Paham. Paham di situ dulu. Paham di situ dulu. Paham di situ dulu. Allah bukan. Lu jelas-jelas. Gobong Allah perkasa. Allah yang kekal. Perlu gue puter lagi. Yang saya maksud di situ adalah Allah. Yang anda katakan sebagai Yesus. Dengan. Paham. Saya diundang. Jadi yang. Dalam satu kelas. Di sana adalah hezekiah. Maka saya katakan. Dikarenakan saya. Kemudian duduk di sana. Menyesatkan. Setelah menyamakan. Antara Allah dengan Nabi Muhammad. Saya diundang. Si Yesus duduk. Ada ulama di situ. Tidak perkasa. Saya diminta syahada. Damai. Yang syahada. Yang baginda Rasulullah Muhammad. Kalau saya diminta syahada ulang. Yang perkasa itu adalah baginda. Raja wa sallam. Bukannya. Yesus itu letoi. Begitu tinggalkan. Tidak ada damai. Konsentrasi. Tidak perkasa. Ini terhadap bangsung. Terus kemudian duduk. Dalam baginda. Suha. Dengan kerendahan hati. Dengan kerendahan hati. Dengan kerendahan ilmu. Dan kekutu. Bukannya bro. Makanya kau. Potong aja. Saya gak potong-potong. Sekarang saya tanya sama kamu. Kalau kamu tidak memahami Muhammad dengan Allah. Kamu penjelasannya juga ngawur. Gak nyambung. Yesus itu lagi ngawur. Nomor 6 itu siapa? Itu lagi ngomongin. Bapak yang kekal. Allah yang perkasa. Betul? Itu Hezekiah. Itu dipanggil. Orang-orang memanggilnya Allah yang perkasa. Raja damai. Dimana? 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 Hezekiah dipanggil seperti itu dimana? Mulai. Mulai dia. Kalau memang itu Hezekiah. Kalau memang itu Hezekiah. Kenapa kamu mau jawab? Dengerin saya. Kalau memang itu Hezekiah. Kenapa kamu jawab di live itu? Kamu jawab Allah yang perkasa. Allah yang kekal adalah Muhammad. Kenapa gak langsung aja Hezekiah? Saya katakan. Kalau orang Kristen menganggap itu adalah Yesus. Maka yang lebih patut. Oke. Sekarang saya tanya lagi. Begin dengan Rasul Muhammad SAW. Gitu cara belajarnya. Sekarang saya tanya lagi. Sampai disini paham? Enggak. Belum paham. Kenapa Anda bisa dipanggil sama ulama? Wajar. 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 Kenapa kamu dipanggil ulama kalau begitu? Jelaskan. Betul. Karena antara video yang mengatakan Yesus itu adalah Yesus 96 itu satu rangkaian berbeda dengan video saya. Mereka menganggap tidak ada latar belakang dari video saya itu. Latar belakang dari pernyataan saya itu adalah pengakuan iman Kristen. Pengakuan iman Kristen yang mengatakan bahwa Yesus 96 itu adalah Yesus. Sekarang saya kembalikan kepada saudara. Sekarang saya kembalikan kepada saudara. Apakah saudara. Yes. Sekarang juga. Nih. Gue tampilin nih. Dia sering bersyahadatkan orang. Saya setiap malam bersyahadat. Emang apa masalahnya? Dengerin. Syahadat Anda itu kan syahadatnya Muhammad sebagai Allah. Dengerin. Nih. Sampai dikeluarkan fatwa kan. Tuh. Gara-gara lu Jumat. Nih. Tuh. Apa? Apa? Jengar. Jengar. Nih. M.U.U.I. Makanya gimana Jumat? Mau jelasin apa? Mau jelasin apa? Jelas-jelas kamu itu sesat dan menyesatkan kok. Menyamakan Allah dengan Muhammad karena pemahamanmu sebagai orang-orang tasawuf. Seorang sufi. Betul tidak? Tidak usah curhat sama saya. Kamu kan punya permasalah internal dengan ulama'mu. Ngapain urusan sama saya? Hmm? Mau jelasin apa? Muhammad itu Allah. Allah itu Muhammad. Ya? Nih. Kurang. Saya dengerin lagi ya. Kita setoran hafalan di sini. Nih. Pernah saya diundang dalam satu kelas room, zoom. Dikarenakan saya di tengah resat dan menyesatkan. Telah makan antara Allah dengan Nabi Muhammad. Saya diundang. Ada ulama' di situ. Saya dihadirkan. Saya diminta syahadat. Saya syahadat. Kalau saya diminta syahadat ulang, perhatikan saya dituduh. Turun. 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 Turun sendiri. Aduh. Jumat. Jumat. Lo ngomongin Yesus. Yesus. Lo nyamain Muhammad dengan Allah aja. Lo kagak beres. No, ulama' lo no. Lo suruh syahadat ulang kan sama ini kan. Nggak dikik. Dia turun sendiri kok. Aduh. 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 Jangan dimiut permanen. Pasti saya turun kalau kamu. Dimiut. Jangan. Oke. Jadi saya sudah jelaskan bukan. Bahwa Yesus 9 nomor 6. Kalau itu didudukan kepada manusia letoi. Yang di tengah-tengah Bani Israel yang dibunuh Romawi itu adalah Yesus. Tidak usah ngomongin manusia letoi. Nabi Bung juga nggak bangkit kok. Ya letoi lah. Ditampar. Diludahin. Digantung. Gimana sih? Ya dok. Maka itu tidak pantas duduk di Yesus 9 nomor 6. Jadi yang pantas di situ siapa? Ya lebih pas. Kalau itu dipaksakan. Harus menggenapin kebuatan. Bukan hezekiah. Maka lebih pantas bagian Rasulullah Muhammad SAW. Faham? Disebut dengan raja damai betul. Yes. Dia raja damai betul. Dia raja damai. Mendamaikan sejarah sejasira Arab. Sedangkan Yesus. Seja Zira Arab. Sekarang bertanya saya. Kalau mendamaikan seja Zira Arab. Dengar-dengar. Yesus. Kalau mendamaikan. Ayo kita juga. Mendamaikan. Yahudi. Gak usah takut. Sekarang saya tanya. Kalau mendamaikan. Ya Zira Arab. Kalau kamu. Yang mendamaikan. Zira Arab. Sekarang. Damaikan. Yudas. Ajang. Sekarang. Arab sama Yaman. Gimana? Damai. Bagaimana? Sanggup. Mendamaikan. Mendamaikan. Arab dan Yaman. Mendamaikan. Mendamaikan. Iran dan Arab. Kristian dan Yerusalem. Mendamaikan. Iran dan Arab. Karena jadi raja. Hah? Mendamaikan. Jadi RT aja gak pernah. Yesus jadi RT gak pernah. Gimana jadi raja? Ayo. Muhammad jadi RT. Hah? Gila si Zumal bikin narasinya aneh-aneh aja. Muhammad jadi RT guys beneran. Narasi dari mana itu? Hah? Lu yang bener aja Zuma. Waduh. Mendamaikan Jazira Arab. Sekarang pertanyaannya. Bermain logika sekarang. Kamu kan takut sama saya. Ya. Gantian dong ngomong. Lu enak pake sound card lu. Congor lu. Gede gak mau gantian. Sekarang saya tanya saudara. Saya tanya sama kamu Zuma. Jawab. Kalau disebut dengan menamaikan Jazira Arab. Semua Jazira Arab itu berarti mengikuti pemahaman Muhammad. Pertanyaan saya. Kenapa Iran dengan Arab gak akur? Kenapa Yemen dengan Arab gak akur? Bahkan internal Arab Saudi, Saudi Arabia saja tidak akur. Kenapa? Jawab saya. Mendamaikan Arab. Coba. Jawab Zuma. Jangan kabur. Jawab. Logika NT gampang banget ketebak. Gampang banget kesekak. Mendamaikan. Enak aja Nabi lu disebut Raja Damai. Kalau Raja Damai gak mungkin Anda punya. Jangan deh. Biarin dia ngehina Yesus. Biarin. Biarin deh. Dia ngehina Yesus. Biarin. Tapi kita gak usah ikutin pola dia. Cuman Congor Raja bilang gue kao. Gantian dong kalau ngomong. Gimana gak mau saya mute. Teman-teman saya bisa tertip loh ini loh. Masa dia gak bisa tertip sih? Ya? Kamu ini. Baik. Saya berikan penjelasan tambahan. Karena saudara kita Michael tadi itu tidak diberikan ruang untuk menjelaskan soal mengapa Yesus tidak secara eksplisit menyebut dirinya sebagai Allah. Pertama karena dalam tradisi orang Yahudi disebut Lasonhara atau lidah jahat bagi orang yang mensejajarkan dirinya dengan Allah. Karena itu dalam tradisi orang Yahudi setiap kali ada orang yang menyebut dirinya sebagai Allah pasti dia akan dirajam dengan batu. Itu yang pertama. Sehingga dalam Injil Yohanes Yesus kemudian menggunakan cara tersendiri untuk mendefinisikan dirinya sebagai Allah dengan mengutip frasa akulah. Yang mana frasa tersebut diambil dalam kitab keluaran pasal 3 kalau tidak salah. Dimana ketika saat itu Musa ditanyai orang Israel siapakah namanya Allah itu. Dan Allah kemudian berfirman kepada Musa katakanlah kepada orang Israel aku adalah aku. Nah frasa ini kemudian digunakan juga Yesus dalam Injil Yohanes untuk menjelaskan kealahannya dengan menggunakan kata aku adalah. Dan kata aku adalah itu digunakan sebanyak tujuh kali oleh Yesus Kristus dalam Injil Yohanes. Misalnya aku adalah roti hidup, aku adalah pokok anggur yang benar, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Akulah pintu, akulah gembala yang baik dan sebagainya dan sebagainya. Dan frasa itu digunakan Yesus sekali lagi untuk menjelaskan kealahannya. Karena akulah itu merujuk kepada frasa yang diucapkan oleh Allah Bapak yang adalah kitab keluaran. Nah digunakan oleh Yesus sebanyak tujuh kali dalam kitab Injil Yohanes. Itu juga dipahami secara teologis simbol kesempurnaan dan kepenuhan dari kealahan dari Yesus Kristus sendiri. Jadi sebenarnya terkait dengan ini sudah banyak penjelasan soal mengapa Yesus tidak secara terus terang menyebut dirinya sebagai Allah. Karena dalam tradisi orang Yahudi, itu disebutlah sonhara atau lidah jahat. Dan pasti setiap kali orang menyebut atau menyemakan dirinya dengan Allah akan dirajam dengan batu. Tapi dalam banyak kasus, Yesus juga tidak pernah menolak penyembahan yang dialamatkan kepadanya. Dan ketika murid-muridnya bertanya, siapakah aku ini? Dan salah seorang muridnya mengatakan, engkau adalah Tuhan dan guru. Dan Yesus membenarkan pernyataan tersebut dengan mengatakan, Katamu itu benar, sebab aku adalah Tuhan dan guru. Jadi secara logika juga, menurut saya kalau seorang presiden itu, dia tidak akan perlu memproklamirkan dirinya sebagai presiden. Tetapi dalam kesadaran kita bahwa presiden itu tetap akan terakui sebagai presiden, sekalipun dia tidak memproklamirkan dirinya sebagai presiden. Jadi logika sederhananya seperti begitu. Artinya bahwa kalau ada orang yang mengaku-ngaku presiden, tentulah kita meragukan hal tersebut. Tapi dalam kesadaran kita, sebisal hari ini, dalam kesadaran kita tanpa Jokowi memproklamirkan dirinya sebagai presiden, kita sadar bahwa presiden Indonesia saat ini adalah Joko Widodo. Jadi demikian yang saya bisa tampilkan terkait dengan perdebatan Suma versus Joseph Albert Mikhail, yang jelasnya bahwa menurut saya, Bang Suma dalam kontes ini masih terlalu memaksakan kehendangnya sendiri dengan mencoba mengais ayat-ayat tertentu dari Alkitab dan itu diasosiasikan kepada Nabi Muhammad SAW seperti kitab Yesaya. Sampai hari ini masih diklaim Suma sebagai nubuatan tentang Nabi M. Benar-benar tidak tahu malu, padahal pada saat tertentu, Bang Suma sering mengatakan bahwa Alkitab itu telah mengalami distorsi, perubahan, dan sebagainya, dan sebagainya. Demikian yang saya bisa sampaikan, saya undur diri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera, dan sampai jumpa.